Intro Halo guys, sekarang gue lagi ada di Alliance Eco Park Masih di kawasan Taman Impian Dia Ancol Dan sekarang gue mau ke satu destinasi yang pastinya seru banget Yaitu Faunale Ayo ikutin gue, let's go Di sini ada rusa-rusa juga Kucu ya Untuk Faunalean-nya sendiri, kita tiga orang-orang Tadam, welcome to Faunalean Ikuti keseruan gue main di Faunalean Hanya di Travelogway New Normal Edition Oke, untuk masuk Faunalean kita harus beli tiket dulu Dan kita harus membukin KTP juga Sekarang gue udah beli tiket, sekarang katanya masuk ke Faunalean Gimana nih perasaannya mau ke Faunalean pertama kali ya? Akhirnya kesampean juga Ini yang bisa Wow, mau lihat binatang apa nih? Yang paling ditunggu Aku pun suka binatang Dan di sini tuh kayaknya terawat dengan baik banget Dan kakak ini fansnya Fardan Khan ya? Yang manajer dari Faunalean Wow, ada macan kumbang Ini gimbah di kumbang ya di taman Wow, di sini ada tapir Halo Sepertinya binatangnya banyak yang lagi istirahat sih Dan sekarang lagi ada bird show Nih gue mau nonton bird show-nya Burung-burung kelikan adalah burung air terbesar Yang ada di dunia Makanannya adalah ikat ya Gue mau pendengaran ya Sekali lagi ya Wow Ini dia Arjuna burung-burung kebangsaan Mereka masih bisa kita temui di daerah Kepulauan Seribu di Kota Namang Ya Tidak ada mereka di leh tersebut Maka leh tersebut sudah tidak naik lestari Sama dari itu mari kita berbaga dalam lestari kan Oke guys, tadi gue baru ada nonton bird show Baru ini satu-satunya durungnya Burung-satunya bondol ya Nah, kita eksplot Kita lihat faunalean kalau udah ngundik lainnya Nah, disini ada satwa kambing mini Uh, bau ya Terusnya ada kuda juga Horse Terusnya ada kuda mini Kuda mini Landak Landak lagi dalamnya Disini ada kura-kura Aldabra Wow, gede banget Ada kelinci juga Ternyata ini bukan kelinci biasa Ini Belgian Giant Rabbit Aduh, rabbit, rabbit, rabbit Rabbit Ada monyet ekor panjang Ini maskotnya Dufan Bukankanku Bo'an-can Ini ada taftir lagi nih, wow, smile, sepertinya dia mengharapkan makanan, tapi kita dilarang untuk memberikan makanan kiri disini, lucu banget, bela lewa, disini ada macan dahan dan kucing emas, sangat cute. Nah, yang ini adalah kucing servo. Wow, cantik banget ya. Kalau ini sebenarnya sekor binturong ya, di pesantai. Ada lima. Wow, disini ada salah satu primata yang berukuran mini, itu Tarsius yang berasal dari Sulawesi. Ini salah satu kebanggaan Indonesia juga tentunya. Ini dia Tarsiusnya ada di kandang sini. Lucu. Mereka bersembunyi karena basically mereka adalah hewan-hewan nocturnal ya. Nah, ini dia satwa yang menjadi ikon atau maskot dari Fauna Land, yaitu Kanguru Pohon. Ini adalah hewan marsupil, atau hewan berkantung yang berasal dari Indonesia Timur, Papua. Wah, lucu banget. Lucu banget, kucing emas ya kayaknya. Wah, so sweet. Huuuuh. Hehehe, sama berantem. Ya ampun. Masa bener banget Kanguru Pohon. Dulu pas terbang-makali gue ke Fauna Land, belum ada nih. Nah, sekarang udah ada. Sehingga info tentang Kanguru Pohon yang merupakan simbol dari kebut binatang Fauna Land. Dan kita dilarang memberi makan atau menyentuh satwa. Karena kita harus menjaga juga ya. Mereka jangan sembarangan makannya dan jangan sembarangan berinteraksi dengan manusia. Karena bisa menyebarkan penyakit. Selain Kanguru Pohon, disini juga ada Kanguru Putih. Kanguru Putih ini import nih dari Selandia baru. Nah, disini ada Kuda Mini. Jenis kuda paling kecil di dunia yang berasal dari Inggris. Wow, so cute ya. Nah, ini juga ada Kuda Mini. Kuda Mini, kalian juga bisa lihat di vlog gue di Scientia Sky Park. Ih, lihat kepalanya keluar. Wow, kita bisa ngelus-ngelus juga nih. Jinak dia. Nah, setelah berinteraksi dengan satwa, kita harus cuci tangan. Wow, disini juga ada kasuari yang hampir tunggal. Harus hati-hati ya kalau bilang kasuari. Karena binatang ini cukup agresif. Bahkan bisa membunuh manusia. Walaupun basically dia adalah burung dan buka pemakan daging. Mungkin karena dia punya gen-gen turunan T-Rex kali ya. Jadi... Wow, tapi cantik sih. Nah, ini salah satu satwa yang juga primadona di Honolene. Itu singa putih. Pantara Leo Krugeri. Singanya di dalam. Di Fauna Line ini, kita juga bisa ngasih makan singanya. Atau feeding singa putih. Nanti kita masukkan dagingnya kesini. Kalau tangan kita yang dimasukin, kira-kira dimakan juga nggak ya? Wow, tapi lagi padasan tuh isi singa-singanya. Sekarang kita lagi ada di Pulau Burung. Wuh, aduh kakak tua jambul putih. Kakak tua! Kakak tua! Ini adalah kakak tua jambul kuning. Nah, ini bisa ngomong dia. Kakak tua! Kakak tua! Urga! Sekarang kita mulai apa yang kakak tua! Kakak tua! Pakak tua! Dan ini, Makau! Ini burungnya goyang-goyang dah. Waaaw, kakak tuanya ginak banget. Ya tuh, dia langsung mah udah pegang. jadi kalian bisa foto sama kakak tua dan gak usah bayar lagi disini free dan kakak tuanya jinak banget tuh liat nah dia sekarang lagi foto dengan kakak tua aja yang bernama Jolde Hai guys itulah tadi penjelajahan gua di Fauna Land dan bertemu dengan beraneka ragam Fauna-Fauna yang unik dari berbagai belahan dunia dan juga tentunya satwa-satwa khas dari Indonesia nah cukup disini trip gue di Fauna Land dan gue mau eksplor tempat-tempat lainnya juga tentunya hanya di travelogue New Normal Edition ikuti terus ya dan jangan lupa subscribe channel berbudi TV see you guys peace you